selamat menikmati enggak lah enggak enggak makanya kalau di kantor di bangku selalu bilang kita tuh harus nge-set image kita tuh padangnya MACD gitu jadi mungkin enggak pernah enggak ngeliat MACD ada apa namanya ada neon signnya mati lampunya enggak pernah ya kan terus materi promosinya tuh udah pudar-pudar kena matahari ada enggak enggak ada oke itu lumayan dibandingkan sama ada beberapa merek lah kayak Ricis gitu itu udah pudar enggak sebegitunya betul-betul juga betul-betul sepakat 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 itu standar itu harus kesitu memang kalau orang itu punya seperti Mas Wika punya benchmarking bahwa saya pengen kayak gitu gitu artinya standarnya gede itu mimpinya bisa gede gitu betul kadang-kadang kurang mainnya kurang jauh aja jadi standarnya standar lokal gitu betul jadinya ya segitu-gitu aja bisnis kita ini termasuk dalam strategi rebranding aku kan kita set benchmarking kita makin tinggi lagi iya 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 catat ya teman-teman semuanya ya bahwa pelajaran penting pertama nih bahwa kalau kita ingin bisnis kita bertumbuh besar adalah kita mulai dari mindset kita bikin benchmarking yang gede sekalian dulu saya tahu ayam ini pasarnya gede tapi pemainnya juga banyak mulai dari keluar kampung ada French Chicken 5 ribuan sampai McD harga 30 ribuan ada semua mau harga berapa pun ayam ada terus gimana Mas Wika yakin bisa masuk di pasar yang sudah berdarah begini boleh dibilang kalau dulu awal nih ngomongin awal apa ngomongin kedepan? ngomongin awal apa ngomongin kedepan nih ceritanya ini? awalnya dulu awalnya dulu kenapa kan mungkin saya mau bisnis ayam lihat disini ayam situ ayam situ ayam lagi wah berarti bisnisnya kan gede gitu tadi kan kenapa Mas Wika yakin saya kalau masuk ke bisnis yang sama dengan mereka saya bisa bersaing dengan mereka iya karena benchmarking McD tadi oh karena benchmarkingnya ya jadi kan benchmarking aku ngeliat kan banyak bisnis ayam tapi bisnis ayam lokal ini kan yaudah dengan benchmarking standar lokal udah lah begini aja udah cukup buat kita iya 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 aku masuk dengan added value yang tadi itu menghadirkan added value yang kalau ngeliat gerobak gerobak French Chicken sama konter relaxed French Chicken sebelahan Mas Dodi mau beli yang mana? beda lah beda kelihatan kelihatan auranya kelihatan beda gitu betul betul nah ini juga salah satu ini ya salah satu yang menurut aku membedakan ini yang namanya added value jadi sebenernya banyak temen-temen aku yang awal ngeliat kontainer Go Chicken ngapain bikin kontainer Go Chicken gitu karena tahun 2016 ya ngapain bikin kontainer segede gitu itu capitalnya bisa 60-80 juta kontainernya sedang menggerobak itu cuman 10 juta 10 juta itu udah jualan kalau ini baru kontainnya tog 60-80 belum dalamnya padahal average chickennya juga dijual harga 10 ribuan iya sama dengan yang misalkan gerobakan 10 jutaan itu betul tapi ya abis itu tadi added value nya ketika gerobak omsetnya 1 juta udah gede kita bisa sampai 10-20 juta satu kontainer kontainer kan gitu itu yang membedakan sih gitu jadi artinya kalau kita mau memperbesar apa yang masuk ya ke di wadahnya gitu ya ya mungkin bisa salah satu itu tapi intinya sih orang lebih yakin lah betul betul enggak beda sama si Gufron kan hahaha sebetulnya dia kan juga dari house 1.0 jadi 2.0 betul betul ketika kita ngeliat ke kompetitor yang banyak ngikutin dia orang pasti akan lebih ngeliat house 2.0 sekarang gitu yang standarnya kayak gitu lebih yakin akan higienitasnya kualitasnya udah servisnya masuk udah nyaman gitu enggak walaupun harga dijual masih tetap di bawah iya itu sama itu keren banget ya keren keren fred chicken sepuluh ribuan tapi pelayanannya benchmarkingnya adalah MACD mantap disitu oke pada saat awal-awal membuka tahun 2016 ya yang satu outlet nih udah langsung bentuknya kontainer begini bukan belum outlet kedua outlet kedua outlet kedua udah langsung kontainer outlet pertama itu masih masih trial error sebetulnya masih uji coba ya tes pasar dan itulah kenapa namanya let's go oh karena let's go itu lebih kepada waktu itu yakin gak nih buka gak ya buka gak ya udah lah let's go aja oke oke sikat aja gitu buka aja gitu iya 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 kepada ayo kita harus yakin maju dulu gitu jadi dalam perkembangannya mas memang untuk cita rasa juga cita rasa tuh juga banyak yang kita improve gitu dari outlet satu ke outlet kedua gitu kita improve kita selalu mencari mana yang masyarakat suka masyarakat suka makanya outlet pertama aku dulu pertama kali buka om siap paling 500 600 nah dari 500 600 itu seiring seiring perbaikan perbaikan kualitas perbaikan cita rasa oke kesini-sini tuh bisa 8 juta 9 juta ini jauh banget betul 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 naiknya gitu lompatannya jauh banget ya jadi yang namanya bisnis kuliner dibilang gak penting rasa yang penting inilah itulah segala macem lah oh penting emosional value nya penting rasional value dulu toh iya rasional value dulu baru emosional value wah udah kata udah udah menjalani gitu di lu iya pengalaman ku waktu dapet dari mas Dodi matir wah bener banget ini yang tak alami ini gitu ya ya jangan sampai kita membuat sebuah image yang dilebih-lebihkan betul padahal waktu di ICP wah kayak gak sesuai janjinya gitu kan jadi buruk juga di reputasi di pikiran konsumen bahkan mungkin enggak mas brand yang emosional value nya sudah gede tapi ternyata dia ada penurunan dalam rasional value nya mungkin gak dia akan menurun juga sangat sangat mungkin contoh blackberry oh iya bener emosional value nya gede emosional value nya gede emosional value nya gede atau nokia mungkin ya dengan jargon nya connecting people kan kurang keren apa coba ya tapi hari ini alat itu sudah gak bisa mengkonekkan people lagi iya bener 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 kenapa karena dia gak bisa mengikuti relevansi kebutuhan konsumen iya 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 gak bisa mengikuti perkembangan iya gak bisa mengikuti perkembangan karena gak ada yang tetap di dunia ini yang tetap ya hanya perubahan itu sendiri kata ya gitu sih bener 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 nah Mas Wika ini menarik ya karena teman-teman ini kadang-kadang tahun 2016 Mas Wika mulai kan online juga belum sebanyak sekarang artinya belajar-belajar online workshop udah ada sih tapi kan belum sebanyak hari ini gitu ya Gojek pun juga belum banyak ya Gojek belum banyak ya jadi aku juga belum denger Gojek waktu ngintain sama let's go chicken itu oke jadi bukan banyak orang berpikir oh ini trendnya ke go cek go padahal dulu padahal belum ada Gojek oke 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 dan kita kan let's go bukan go chicken let's go gitu oke nah ini yang saya kan banyak juga ketemu dengan teman-teman UKM kalau teman-teman UKM ini gini ikut live IG dari mentor ini mentor A mentor B mentor C itu banyak ilmu keterima semua gitu terus akhirnya dia bingung mana dulu yang mau mana dulu yang dijalanin terus habis itu ini kalau saya lakuin ini kok kayaknya ada yang kurang akhirnya gak jalan-jalan gitu malah tadinya ilmu itu adalah untuk mempermudah hidup seseorang tapi kebanyakan ilmu malah dia hidupnya jadi susah sendiri gitu iya terutama dalam bisnis ya terutama dalam bisnis gitu karena yang penting dalam bisnis kan action action iya itu kuncinya eksekusi coba nih Mas Wika saya tanya ya iya ada sepuluh burung ada di sebuah apa namanya tiang listrik ada sepuluh burung nih hingga di tiang listrik sepuluh ekor yang sembilan memutuskan akan pergi berapa yang tersisa ini tebak-tebakan ini tebak-tebakan ada sepuluh burung yang sembilan memutuskan akan pergi berapa yang tinggal masih sepuluh kenapa kan akan pergi wah itu bener cerdas tuh iya kan belum pergi baru mau baru mau memutuskan akan pergi niatnya mau pergi iya ya disitu masih sepuluh betul makanya let's go aja oh ini sepuluh kan ini untung bisa jawab hahaha ya temen-temen ya pokoknya let's go aja udah kalo mau bisnis ya udah lakuin dulu gitu iya gak ada yang sempurna kalo kita nunggu sempurna gak bakal mungkin let's go jadi hari ini gitu kan penyempurna kan juga seperti tadi Mas Wika sampaikan begitu proses pertama buka ada perbaikan rasa perbaikan layanan itu sambil jalan betul aku tuh punya temen Mas dari awal aku buka bisnis sampai sekarang tuh dia tuh kalo ketemu ya ajarin gue dong ayo dong segala macem tapi ya bedanya aku action dari dulu satu titik dua titik tiga titik aku action dia sampai sekarang masih aku pengen bisnis sih masih gue pengen bisnis seperti sembilan akan pergi oke iya 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 dan kalo ngomongin tadi mentoring mentoring lo percaya gak Mas Dodi aku ikut kelas mentoring pertama itu sama Pak Biakto which is baru tahun tahun ini lah baru tahun ini baru tahun ini ya baru ikut workshop tuh baru tahun ini ya baru ikut workshop gitu jadi let's go dulu aja kemarin pokoknya let's go aja dulu ibaratnya gak salah aja gitu tahun berapa baru ikut workshop 2020an ini 2020 baru ikut workshop oke 2016 2018 udah bisa menghasilkan 200 outlet tuh kan 2016 gak pernah ikut workshop gak pernah sama sekali sama sekali 2018 200 outlet 200 outlet 2020 aku ikut workshop karena aku gak tau brand sekali iya 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 ketemu gue front itu pertama kalinya tuh dia cerita soal brand lo harus gini-gini wek lo harus gini-gini gitu ya penting juga nih gitu aku cari tau tuh soal brand belajar sama Pak Biakto habis gitu kenal sama Pak Dodi eh Pak Dodi siapa Pak Budi Pak Budisman mentor kedua aku tuh gitu terus kenal Mas Dodi gitu baru tuh aku ikut-ikut kelas form gitu untuk nge-refresh untuk mencari gitu apa yang udah aku lakukan bener gak sih gitu pokoknya lakuin dulu jalanin dulu iya kalau kata orang jawa itu dipikir karum laku iya itu yang aku lakukan iya itu lets go tuh baca jawanya dipikir karum laku dipikir karum laku tipikir karum laku tuh artinya adalah dipikir ya udah jalani dulu dipikir sambil berjalan iya kalau dipikir nggak jalan-jalan ya nggak akan jalan-jalan betul tapi bukan berarti enggak mikir betul-betul bukan berarti modal nekat aja modal nekat kayak contohnya misalkan kita tahu kita jualan burger jualan burger di sebelah McD persis gitu kan itu kan ngasal ngasal ya ya tetap sih dipikirkan tapi ada patas-patas tertentu yang harus menunggu sempurna dulu untuk betul ya nggak harus menunggu sempurna gitu ya karena sempurna nggak bakal ada ya betul kayak waktu outlet pertama aku itu kan akhirnya udah kita lens gojek kenapa karena dilihat sekitar situ kreceknya masih jauh waktu itu bentuknya apa kios gitu Ruko oh Ruko Ruko oh berarti bentuknya Ruko oh ada DIN-nya oke empat table gitu sampai akhirnya kita ngeliat banyak Alfa Midi yang lahan parkirnya besar gitu terus demografi orang Indonesia orang Jakarta Jabarutabek itu kan busy ya mereka kita pengen sesuatu grab and go grab and go grab and go gitu makanya dibuat yang take away dibuat yang take away gitu dan ini kita kedepan tetap akan fokus kesana fokus ke takeaway misinya itu kan adalah fast food right on your doorstep Wow gitu jadi mungkin bisa entah nanti sekecil-kecil warung kelontongan pokoknya di depan ada oh ya buka pintu pokoknya ketemu itu ada gojikan gitu sesuai dengan gojikan gitu ya iya iya konvenien itulah kita itu mantap keren keren sini 1 Terima kasih.